ya teman-teman selamat pagi selamat siang selamat sore walaupun ini sudah sore jadi saya akan berbagai video lagi teman-temannya yang mana pada forkship ini forkship ucbc teman-temannya 5 ton jadi kendala para forkship ini teman-teman keluhannya katanya sering mati-mati pada saat jalan tapi mereka belum tahu dimana kendalanya karena sempat juga bongkar bos pom dikalibrasi tetap tetap saja sudah ganti pompa dan filter-filter tetap saya teman-teman jadi disini kendalanya pada pada saat pertama hidup dihidupin pada pagi pagi hari dia susah hidup teman-teman tapi kalau sudah di sudah sempat hidup satu kali dia bakal hidup dia bakal hidup kalau walaupun di di start ulang-ulang kali ini temp tadi sudah dicoba dihidupkan tapi dihidupkan diinjak gas bunyi-bunyi bunyinya sangat berisik bunyi tak 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 taknya sangat berisik teman-teman tapi pada saat dia bunyi sambil digas dan ini dan pompa nya ditekan-tekan bunyinya hilang teman-teman nah jadi untuk analisa kami saat sampai saat ini adalah ini teman-teman masalahnya teman-teman pompa nya untuk mempersingkat video ini teman-temannya karena sudah malam juga saya akan coba ambil filter dari situ teman-temannya ini filternya prokty toyota saya akan pindah kesini walaupun beda dudukannya tapi fungsinya tetap sama teman-teman saya coba start terima kasih teman-temannya coba saya pompa lagi nah dia dipu di pompa nya nah lama naiknya teman-teman nah ya Oke saya coba Sampai sampai persiap tempatnya saya lepas kompanya saya lepas kompanya dia akan diupi lagi di dalam teman-teman dicubuh di dalam teman-teman kalau fisik tapi kalau di kompa hilang sambil gas saya kompa nah belum hilang pengontaknya saya mendekat dulu jadi dapat dipastikan bahwasannya masalah disini teman-teman kompanya kalau memang di teman-teman punya forklift kendalanya sama kalau memang sudah dipastikan ini masih bagus kemungkinan juga bisa di filter-filter teman-temannya ada filter di dalam di bos pom juga ada filter namanya strainer kayak jaring-jaring jaring-jaring gitu teman-temannya jadi memfilter bahan bakar yang masuk ke bos pom teman-teman bisa cek disitu juga bersihkan bersihkan strainernya mungkin tersumbat atau kotor kadang-kadang itu juga bisa bisa kendala jadi teman-teman untuk mempersingkat saya ambilin dulu teman-temannya saya coba pindahkan kesini ya oke teman-teman saya pindahkan dulu ya tidak ada bang ya ini teman-temannya sudah saya ganti memang dia tipiknya beda tapi pada dasarnya prinsip kerjanya sama setelah diganti jangan lupa pompa dipompa teman-temannya sampai keras oke setelah keras begini teman-teman nah ini setelah begini langsung di stater teman-teman oke setelah keras tapi untuk teman-teman yang ingin memodifnya seperti ini jangan lupa teman-temannya ini beda teman-teman pipanya ini beda yang ini kan untuk dari tanki ke sini sementara ini pipa ini ke pospom tapi terbalik teman-teman terbalik ini yang harus diperhatikan teman-temannya jangan sampai salah pasang oke setelah itu kita start ya lihat teman-teman tanpa dipompa normal bunyinya kita coba gas nah normal teman-temannya tidak kayak bunyi berasa kita pakai pompa yang itu ya teman-teman dengar normal teman-temannya tidak bunyi berisik seperti yang kita temukan di pompa ini berasa kita pasang jadi dapat dipastikan bahwasannya pompa ini rusak karena memang karena memang ini juga kerjanya sudah lambat baliknya pada saat di pompa jadi mungkin sudah kopinya di gan teman-teman teman-temannya mungkin di situ dulu jangan lupa like komen dan subscribe semoga membantu teman-temannya salam sehat terima kasih terima kasih